Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Afex Sergio Ramos, Sevilla menang, clean sheet, keluar dari zona merah. Back tengah top Spanyol Sergio Ramos menciptakan dampak instan di debut keduanya dengan Sevilla. Ramos mengantar Sevilla meraih kemenangan pertama di musim ini. Pesepak bola berusia 37 tahun itu kembali ke Sevilla setelah 18 tahun meninggalkan Sevilla. Ramos digaib di tengah jeda internasional dengan status gratis usai meninggalkan Paris Saint-Germain karena kontraknya tidak diperpanjang. Laga kandang Sevilla Veseles Palmas di Ramon Sanchez Pisjuan, Minggu 17 September 2023 menandai comeback Sergio Ramos. Mantan bintang Real Madrid itu bermain penuh dan menunjukkan performa gemilang. Statistik Sofascore mengemukakan, Ramos membuat 4 sapuan, 1 blok dan tekel, serta 2 intersepsi. Dia juga mengkreasikan 1 umpan kunci dan memenangi 6 dari 8 duel di darat dan udara. Hal yang lebih penting adalah performa Sergio Ramos membantu Sevilla mengalahkan Las Palmas 1 banding 0. Dengan hasil ini, Los Roy Blancos berhasil memutus tren buruk usai menderita kekalahan di 4 pertandingan pertamanya. Alhasil, Sevilla keluar dari zona degradasi setelah naik ke posisi 17 klasemen Liga Spanyol. Tim besutan Jose Luis mendilibar itu mengoleksi 3 angka, sama dengan Granada di posisi 18, tapi unggul selisih gol. Usai pertandingan Sergio Ramos mengungkapkan kegembiraannya, Ini adalah sesuatu yang unik dan aku tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata dan memang lebih baik melakukannya dengan merebut kemenangan. Mudah-mudahan ini menjadi awal dari sebuah kemenangan beruntun yang bagus, Sergio Ramos menambahkan diwartakan marka. Sergio Ramos sangat emosional ketika menjalani debut keduanya bersama Sevilla, Ia hampir kehilangan kata-kata mengungkapkan kebahagiaannya seusai menjalani debut. Nah demikianlah informasi terupdate dari kita kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih. Altyazı M.K. Sub indo by broth3rmax